Kunjungan ini dalam rangka bersinergi bersama pemerintah Kabupaten Siak, serta menyampaikan terkait gelaran Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024. Muhibah Budaya Jalur Rempah ini merupakan kerjasama antara Kemendikbud Ristek RI, khususnya Dirjen Kebudayaan bersama TNI Angkatan Laut. Memiliki beberapa tujuan. Pertama, penguatan eksposur yaitu literasi tentang publikasi yang bertemakan tentang jalur rempah dan konektivitas budaya Melayu. Utamanya adalah budaya bahari kawasan negeri Melayu. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Siswanto, Pamung Budaya Ahli Utama, perwakilan Kemendikbud Ristek. Nantiasa kita berdoa agar pertemuan ini, majelis ini mendapatkan ritonya. Amin. Ijin saya mewakili Kemendikbud Ristek dalam hal ini khususnya Dirjen Kebudayaan, Direkturat Jenderal Kebudayaan yang mengawal muhibah budaya Jalur Rempah 2024 yang bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut. Tidak mengerangi kekhidmatan dan makna dari Selaturahme ini, kami izinkan menyampaikan sekali lagi tentang informasi muhibah budaya Jalur Rempah 2024 dengan pelayaran bersama KRI Dewa Ruci dengan Laskar Rempah. Satu tujuan daripada muhibah Jalur Budaya Jalur Rempah ini adalah penguatan eksposur atau yaitu literasi tentang publikasi yang bertemakan tentang Jalur Rempah dan konektivitas budaya Melayu, utamanya adalah budaya bahari kawasan Melayu. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Syak Kusti Merza juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada rombongan muhibah Budaya Jalur Rempah 2024 di Kota Syak, Negeri Istana. Kusti menjelaskan, sejarah mencatat sekitar abad 17 hingga 18, Sungai Syak atau dikenal dengan Sungai Jantan, merupakan jalur niaga terpenting untuk menembus belantara Sumatera yang kaya akan hasil alamnya, seperti Gaharu, Batu Geliga, dan Kapur Barus. Mudah-mudahan perjalanan atau jalur tempuh sehingga menjadikan Syak sebagai salah satu disinasi tujuan jalur rempah ini bisa mendapatkan hasil yang baik, bermanfaat untuk adik-adik sekalian dan juga mendapatkan berkah atau mendatangkan berkah bagi kami di Kabupaten Syak ini. Untuk rangkaian muhibah Jalur Rempah di Kabupaten Syak, 29 Laskar Rempah yang berasal dari 38 provinsi se-Indonesia menampilkan berbagai ragam tarian tradisional Nusantara dan dilanjutkan dengan penampilan Reok Ponorogo dan pencaksilat oleh anggota TNI Angkatan Laut yang merupakan awak KRI Dewaruchi dan ditutup dengan penampilan Riau Ritim. Dari Kota Istana Kabupaten Syak, Tim Liputan menggabarkan. Terima kasih telah menonton!